Baik Pak Adi, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini kita, tadi sudah diskusi ya, ini kita lanjutkan diskusi lagi Ini ada tugas terkait dengan guru bergerak, Pak Adi Yang dimana salah satu tugas demonstrasi kontekstualnya adalah Untuk diskusi dengan kepala sekolah untuk bertanya-tanya tentang pengalaman Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ini Pak Adi luar biasa Sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya yang luar biasa Kemarin sempat janjian beberapa kali gagal Terus kemudian kemarin rapat suprayon ya Terus kemudian baru hari ini, terima kasih banyak sudah mengeluarkan waktu Nah mungkin sebelum dimulai untuk mungkin saya sisi tanya-jawab Ijin Pak Adi untuk mungkin sedikit memperkenalkan diri Dan kemudian sekarang dinas dimana Sekaligus mungkin bisa bercerita sedikit tentang awal mula kepala sekolah Itu gimana karir di kepala sekolah ini luar biasa Masih muda dan kepala sekolah mungkin bisa minta tipsnya kepada Pak Adi Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tapi pun Saya hormati Pak Didi Sri Utomo Selaku guru penggerak di SMK 2 Bandar Lampung Yang pertama saya ucapkan selamat kepada Pak Didi Sri Utomo Yang sudah terpilih menjadi guru penggerak di Provinsi Lampung Dan ini juga akan memotivasi kawan-kawan yang lain terutama Untuk kawan-kawan guru SMK yang ada di Provinsi Lampung Jadi bagi motor penggeraknya untuk guru-guru SMK Untuk ikut berpartisipasi dalam mensukseskan program guru penggerak ini Karena memang guru-guru penggerak ini adalah salah satu program nasional unggulan Untuk meningkatkan kompetensi dari guru-guru yang ada di Indonesia ini Yang pertama Marilah kita selalu anjatkan Puji syukur keadaan Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa Atas gelalimbaan imat rahmat idahi kepada kita semua Sehingga pada kesempatan sore hari ini Kita bisa bertata muka dalam daring Dalam kesempatan sore ini Dalam rangka untuk koordinasi Bagaimana untuk meningkatkan kompetensi guru yang ada di wilayah Provinsi Lampung khususnya Kemudian Yang kedua juga saya ucapkan selamat Melaksanakan ibadah puasa Semoga ibadah kita Di hari ini Dan yang sudah kita lakukan Yang sudah kita lalui Diterima oleh Allah SWT Amin Salawat salam Marilah senang-senang kita Selamat datang Karibat Nabi Agung Muhammad Assalamualaikum Terima kasih Ini atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Didik kepada saya Yang mungkin dipilih oleh Pak Didik Salah satu Responden Untuk wawansaran dalam rangka untuk penugasan di guru penggerak ini Baiklah Untuk perkenalan Nama saya Adi Widodo SPMTI Saat ini Saya bertugas Di SMK Negeri 1 Wai Kenangan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung Saya bertugas Untuk di SMK Negeri 1 Wai Kenangan ini Terhitung sejak tanggal 3 Januari 2023 Sedikit mungkin bercerita Bagaimana proses karir Saya selaku kepala sekolah Mengawali karir saya sebagai guru Walaupun saya Secara Background pendidikan Itu tidak berbasis pendidikan Karena saya Untuk pendidikan S1 saya Itu dari Sarjana Pertanian Program studi Ilmu Tanah Mungkin secara filosofi Kenapa saya mengambil ilmu tanah dulu Karena Kalau dari Sejarahnya manusia Itu berasal dari tanah Dan kembali ke tanah Kenapa saya tidak mempelajari ilmu Tentang diri saya sendiri Itu secara filosofinya Tapi insya Allah Ini akan menjadi bekal saya Dalam bekerja Dalam proses perjalanan waktu Diawali Pada tahun 2020 2002 2002 Setelah saya Resen dari perusahaan swasta Kemudian Saya Mencoba Beralih karir Dan menjadi seorang guru Walaupun Profesi seorang guru Ini sudah saya Jalani sejak Saya duduk di kelas 2 SLTA Saat itu Saya mengajar Di Jinjang SMP Jadi Jinjang SMP Di Wilayah Kabupaten saya Kemudian Ini berlanjut Sampai Saya Mengikuti pendidikan Di Perguruan tinggi Di Intas Lampung Saya juga Mengajar Di salah satu Sekolah Di Lampung Selatan Saat itu Artinya Walaupun Background saya Bukan seorang Pendidik atau seorang guru Tapi insyaallah Saya Mulai merintis Sebagai seorang guru Baik itu guru formal Artinya di pendidikan formal Ataupun yang non formal Karena saya juga Mengajar di Lembaga kursus Saya itu adalah Kursus Mengetik Dan kursus Bahasa Inggris Dan ini juga Sampai saya Di Bangku kuliah pun Saya juga Mengampu Di salah satu Lembaga kursus Yang ada di Bandar Lampung Karena ini juga Salah satu Yang mendorong saya Pertama adalah Sebagai Proses pembelajaran saya Yang kedua juga Untuk mencari Tambahan penghasilan Itu yang Seolah-olah Tahun 2002 Saya Mengajukan Diri Untuk Menjadi guru Di SMK Negeri 1 Tulangbang Tengah Kabupaten Tulangbang Barat Dan Namun Saat itu Diterima Sebagai guru Honorer Di sekolah tersebut Dan Pada tahun 2003-2004 Saat itu Ada Program Nasional Untuk Melanjutkan Ke pendidikan Profesi Namanya Akta Mengajar 4 Akta 4 Tahun Tahun 2004 Saya Mengikuti program tersebut Dan ikut seleksi Dari 20 peserta Khususnya yang untuk Ilah Tulang Bawang Saat itu Kabupaten Tulang Bawang Alhamdulillah Ada 6 peserta Dan 6 peserta Di antaranya adalah Saya Untuk Lolos Mengikuti Program Biasiswa Akta 4 Di Universitas Negeri Jakarta Alhamdulillah Dan Proses pendidikan Akta Mengajar ini Profesi Pendidikan Profesi ini Kalau sekarang Mungkin Pendidikan Profesi Guru PPG Kalau dulu Akta Mengajar Nah itu Saya selesaikan Tahun 2004 Itu Alhamdulillah Sudah Selesai Sehingga Di Awal Tahun 2005 Saya Sudah Bisa Resmi Untuk Menjadi Guru Nah Dilanjutkan Dengan Program Berikutnya Yaitu Dengan Adanya Program Guru Bantu Program Guru Bantu Saat itu Saya Mendaftarkan Dan Ikut Seleksi Alhamdulillah Diterima Menjadi Guru Bantu Dan Pada Tahun Akhir 2005 Ada Program Untuk Pengakatan PNS Dari Jalur Bonorel Termasuk Saya Dari Jalur Guru Bantu Ini Masuk Dalam Kategori Tersebut Sehingga Dari Hasil Tes Seleksi Saya Masuk Dan Tahun 2006 Saya mendapatkan SK Sebagai Guru BNS Ditempatkan Di SMK Negeri 1 Telangbang Tersebut Dalam Proses Perjalanan Waktu Sebagai Guru Dengan Bekerja Insyaallah Dalam Bekerja Saya Berprinsip Ketika Kita Bekerja Dengan Ikhlas Bekerja Dengan Sungguh Sungguh Rezeki Dan Karir Itu Sudah Dintukan oleh Allah Subhanahu Artinya Saya Selalu Bekerja Apapun Yang Di Instruksikan Oleh Pimpinan Terkait Dengan Proses Pembelajaran Karir Dan Sebagainya Akan Selalu Saya Ikuti Itulah Pimpinan Kita Yang Mengelola Manajemen Sekolah Kita Kemudian Berkarir Dari Itu Tahun 2007 Kami Dari Sengka 1 Tunabang Tengah Dapatkan Program Timbal Swadaya Yang Salah Satunya Disitu Adalah Membuka Jurusan Teknologi Informasi Dan Termasuk Di Sekolah Kami Saat Itu Tidak Ada Guru Yang Berbasis Teknologi Informasi Karena Memang Masih Sangat Minim Sarjana Komputer Yang Mau Menajar Nah Dari Guru Yang Ada Di Seleksi Dapatlah Dua Guru Yang Berminat Dan Mau Mungkin Kalau Mampu Itu Nomor Dua Karena Bisa Dipelajari Itu Membukalah Jurusan Teknik Komputer Jaringan Kemudian Berawal Dari Situ Saya Mengampu Mata Pelajaran Teknik Komputer Jaringan Sampai Pada Tahun 2009 Kemudian Kemudian Saya Diminta Untuk Menjadi Ketua Jurusan Teknik Komputer Jaringan Kemudian Mendaftarkan Guru Profesi Melalui Portofolio Dan Apa Namanya PLPG PLPG Untuk Profesi Guru Bersertifikasi Teknik Komputer Jaringan Dan Saat Itu Dari Seluruh Peserta Yang Ada Di Provinsi Lampung Itu Hanya Dua Yang Mengambil Profesi Guru TKC Ini Dari Program PLPG Ini Sehingga Dari Dua Orang Ini Digabungkan Ke Beberapa Program Yaitu Teknik Listrik Dan Teknik Bangunan Untuk Mengetik PLPG Ini Dalam Sudilah Dari Proses PLPG Tersebut Saya Lulus Dan Resmi Bersertifikat Guru Profesi Teknik Komputer Jaringan Nah Untuk Mengingatkan Kompetensi Itu Karena Pemerintah Sudah Memberikan Penghargaan Kepada Saya Menjadi Guru Profesi Dan Mendapatkan Tunjangan Profesi Maka Saya Meningkatkan Kompetensi Melalui Pendidikan Jalur S2 Yaitu Magister Teknik Informatika Di Institut Dharma Jaya Alhamdulillah Selesai Tahun 2014 Untuk Pendidikan S2 Saya Kemudian Kepala Sekolah Memberikan Amanah Kepada Saya Untuk Menjadi Wakil Kepala Sekolah Tahun 2014 Untuk Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Alhamdulillah Amanah Ini Saya Jalankan Dengan Penuh Tanggungjawab Dan Pada Tahun 2017 Saya Diminta Untuk Mengikuti Salah Satu Seleksi Yaitu Seleksi Calon Kepala Sekolah Jadi Saya Yakin Apapun Yang Di Instruksikan Oleh Pimpinan Itu Yang Terbaik Saya Pun Mengikuti Program Tersebut Dan Dari Proses Seleksi Tersebut Alhamdulillah Saya Juga Rolos Untuk Tahap Ciklat Calon Kepala Sekolah Yang Dilaksanakan Di LPNP Penci Lampung Sehingga Singkat Cerita Dari Proses Tersebut Saya Terus Mengikuti Kegiatan Kegiatan Dalam Rangka Untuk Pendalaman Bagaimana Menjadi Seorang Kepala Sekolah Dan Pada Tahun 2020 Dari April 2020 Pemerintah Provinsi Lampung Memberikan Amanah Pada Saya Untuk Mengemban Amanah Kepala Sekolah Di SMK Negeri 1 Negeri Besar Kabupaten Waikanan Provinsi Lampung Ini berjalan Kurang lebih Hampir 3 tahun Kemudian Pada Tahun 2023 Tahun 2023 Dan Januari Saya Dilantik Kembali Untuk Mengemban Amanah Di SMK Negeri 1 Waikan Anah Kepala Pulang Bawang Provinsi Lampung Jadi Itulah Adidik Sekilas Isah Perjalanan Karir Saya Dari Pegawai Swasta Yang Bukan Berprofesi Sebagai Guru Kemudian Menjadi Guru Kemudian Menjadi BNS Dan Saat Ini Mengemban Amanah Sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Waikanan Itu Mungkin Sekilas Cerita Pak Didik Luar Biasa Luar Biasa Saya Kagum Dengan Cerita Pak Adi Ternyata Di balik Mungkin Kita Tahu Pak Adi Yang Sekarang Tapi Mungkin Sedikit Yang Tahu Perjuangan Pak Adi Luar Biasanya Seperti Apa Mendengar Cerita Tadi Ternyata Memang Apa Yang Di Emban Oleh Pak Adi Sekarang Itu Bukan Sebuah Proses Yang Tiba-tiba Datang Tapi Perjalanan Yang Panjang Dan Memang Kenapa Kenapa Pak Adi Mengemban Amanah Sekarang Ya Pantas Dengan Segala Cerita Yang Tadi Ibaratnya Itu Kata Zero To Hero Dari Nol Betul Dari Cerita Tadi Saya Kagetnya Itu Saya Pikir Pendidikan S1 Pak Adi Widodo Itu Adalah Komputer Karena Saya Mengenal Pak Adi Itu Canggih Dalam Teknologi Tapi Ternyata Dari Yang Tadi Jurusan Pertanahan Terus Kemudian Sampai Dari Honor Terus Kemudian PNS Baru Penyesuaian Sertifikasinya TIK Terus Kemudian Mengambil Biar Karena Legalitasnya Lebih Pas Lagi Ngambillah Jurusan S2 TI Dan Itu Luar Biasa Jadi Keren Terima Kasih Atas Infirasinya Pak Adi Izin Pak Adi Selanjutnya Akan Menanyakan Beberapa Hal Terkait Pengambilan Keputusan Kita tahu Pak Adi Sebagai Kepala Sekolah Pak Adi Sebagai Decision Maker Atau Pengambil Keputusan Sering Atau Akan Bertemu Pada Keputusan Yang Dilima Artinya Terkadang Keputusan Itu Kalau Baik Dan Benar Atau Benar Dan Salah Mudah Mutuskannya Kita Ambil Yang Benar Tapi Ada Kalanya Kita Bertemu Dengan Benar Dan Benar Pak Adi Mungkin Pertanyaan Pertama Bagaimana Pak Adi Dapat Mengidentifikasi Kasus Kasus Yang Merupakan Dilimia Etika Atau Hujukan Moral Pak Adi Terima Terima kasih Pak Didi Jadi Kita Selaku Pimpinan Selaku Pimpinan Ketika Mengambil Sebuah Keputusan Itu Mungkin Tidak Sama Ketika Kita Menjawab Soal Pilihan Ganda Multiple Choice Kalau Multiple Choice Ketika Kita Memilih Jawaban Dari Pertanyaan Ada A B C Dan D Pasti Di antara Empat Itu Ada Pilihan Yang Benar Dan Ketika Kita Sudah Memilih Benar Maka Itulah Jawaban Yang Benar Atau Mungkin Jawaban Benar Salah Ketika Kita Sudah Memilih Benar Atau Salah Nah Disitulah Berarti Jawaban Yang Benar Nah Sebagai Seorang Pemimpin Apapun Yang Dipilih Jadi Dari Berbagai Pilihan Itu Pasti Akan Ada Tindak Lanjutnya Ketika Kita Memilih A Kenapa Memilih A Nah Itu Pun Ada Tindak Lanjutnya Jadi Tidak Bisa Dikatakan Ketika Kita Memilih Sebuah Pilihan Itu Pasti Dikatakan Benar Atau Bisa Juga Dikatakan Salah Nah Benar Dan Salah Itu Tentu Memiliki Latar Belakang Tersendiri Nah Dalam Menikapi Bagaimana Kita Mengambil Keputusan Dalam Sebuah Organisasi Atau Lembaga Yang Kita Pimpin Nah Bagaimana Kita Mengidentifikasinya Yaitu Bagaimana Kita Bisa Mengetahui Terjadinya Perbedaan Pendapat Antar Personal Di dalam Kelompok Organisasi Itu Kemudian Terdapat Perbedaan Antara Individu Kelompok Sebut Cenderung Untuk Tidak Akan Ada Habisnya Karena Sama-sama Meyakini Terjadinya Perbedaan Itu Pasti Mereka Meyakini Bahwa Salah Yang Paling Benar Gitu Kan Anda Salah Nah Inilah Yang Terjadi Ketika Terjadi Di dalam Suatu Kelompok Ataupun Dalam Suatu Lembaga Yang Kita Pimpin Bagaimana Kita Menikapi Dilema Etika Dalam Mengidentifikasi Kasus-kasus Yang ada Di Lembaga Kita Kemudian Juga Akan Muncul Kelompok-kelompok Yang Saling Terjadi Perbedaan Pendapat Itu Dan Memungkinkan Di Antara Kelompok Itu Akan Melakukan Apa Namanya Bujukan Moral Untuk Member Atau Anggota Untuk Memperkuat Pendapat Mereka Nah Inilah Pasti Akan Terjadi Lalu Bagaimana Kita Mensikapinya Nah Tentu Kita Harus Bijak Dalam Mensikapi Terjadinya Perbedaan Perbedaan Tersebut Dan Ini Hal Yang Wajar Hal Yang Wajar Dan Terjadi Pasti Di Semua Lembaga Tidak Ada Namanya Perjalanan Dalam Sebuah Kepemimpinan Itu Mulus Sama Seperti Dalam Kita Berumah Tangga Pun Sama Tidak Ada Kita Dalam 15 Tahun Itu Perjalan Mulus Tidak Ada Pasti Akan Terjadi Goncangan Rintangan Justru Itulah Yang Akan Menjadi Dinamika Harmoni Dalam Kita Menempa Kepemimpinan Kita Kalau Sebuah Irama Itu Nadanya Dus Sama Semua Itu Indah Irama Itu Akan Indah Jika Ada Dore Mifas Sola Sido Dore Mifas Sola Sido Itu Terjadinya Perbedaan Perbedaan Pendapat Terjadinya Dilema Dalam Sebuah Kelompok Itu Yang Akan Kita Kemas Akan Menjadi Sebuah Harmoni Akan Menjadi Sebuah Musik Yang Indah Dalam Berorganisasi Inilah Tentu Yang Harus Dimiliki Dalam Kepemimpinan Dan Sesungguhnya Kita Semua Adalah Pemimpin Hanya Lembaganya Saja Ataupun Tingkat Apa Yang Akan Kita Pimpin Nah Ini Itulah Yang Harus Kita Sikapi Bersama Dalam Menjadi Kepemimpinan Di Organisasi Itu Mungkin Ada Pak Didi Terima Kasih Pak Di Nah Selama Ini Pak Adih Bagaimana Pak Adih Menjalankan Pengambilan Keputusan Di Sekolah Pak Adih Terutama Untuk Kasus Kasus Dimana Ada Kepentingan Yang Sama-sama Benar Atau Sama-sama Mengandung Baik Jadi Benar Dan Benar Baik Dan Baik Nah Bagaimana Bapak Ketika Harus Memutuskan Itu Apa Yang Dilakukan Ketika Bertemu Dengan Kasus Seperti Itu Pak Oke Terima kasih Pak Dini Jadi Kepala Sekolah Itu adalah Menjadi Seorang Pemimpin Pembelajaran Sekali lagi Bahwa Kepala Sekolah Adalah Pemimpin Pembelajaran Bukan Pemimpin Dalam Artian Sebuah Perusahaan Perusahaan Jadi Beda Jadi Kalau Perusahaan Adalah Sifatnya Adalah Selalu Profit Oriented Terhadap Lembaganya Sebagai Seorang Pemimpin Di Sekolah Bagaimana Sumber Daya Yang Ada Di Dalam Sekolah Itu Bisa Diberdayakan Bagaimana Untuk Bisa Menggerakkan Sumber Daya Yang Ada Pada Suatu Sekolah Itu Digunakan Secara Maksimal Untuk Mencapai Tujuan Pembelajaran Yang Diharapkan Lalu Bagaimana Kita Mensikapi Tadi Mensikapi Kondisi Kondisi Terjadinya Perbedaan Terjadinya Perbedaan Pendapat Di antara Dua Kepentingan Yang Sama-sama Merasa Benar Yang Pertama Bila Permasalahnya Itu Masih Bersifat Apa Bisa Kita Tangani Secara Langsung Ataupun Masih Bersifat Sedang Maka Kita Akan Mengumpulkan Prosedur Yang pertama Bagaimana Kita Meminta Konfirmasi Atau Berdiskusi Dengan Staf Manajemen Sekolah Yaitu Wakil Kepala Sekolah Ataupun Kepala Tas Tanaka Sekolah Nah Ini Permasalahan Yang terjadi Sejauh mana Kemudian Kita Sampaikan Kepada Para Staff Pimpinan Di Manajemen Sekolah Tersebut Bagaimana Kita Menisikapi Kondisi Permasalahan Yang ada Ini Nah Jika Permasalahan Ini Lebih Melebar Lagi Dan Masuk Kerana Lembaga Yang ada Di Bawahnya Atau Unit Kerja Yang di Bawahnya Maka Kita Bisa Melibatkan Kepala Kepala Unit Yang ada Di Sekolah Tersebut Misalkan Kepala Unit Di Jurusan Berarti Ada Ketua Jurusan Ada Kepala Unit Di Bidang Kesiswaan Disitu Ada Pembina OSIS Ada BKK Ya Kemudian Di Bidang BUMAS Disana Ada Koordinator POBJ PKL Ada Koordinator Bidang Unit Produksi Dan Seterusnya Lalu Kemudian Meminta Pendapat Dari Berbagai Unit Kerja Tadi Tentang Kasus Dilema Etika Kemudian Kita Meminta Pendapat Dari Masing-masing Personal Sebut Sekaligus Bagaimana Untuk Memberikan Solusi Terhadap Permasalahan Yang Ada Jika Permasalahannya Harus Segera Diselesaikan Dan Ini Bersifat Sangat Urgen Maka Saya Akan Langsung Membuat Keputusan Sebagai Decision Maker Kita Akan Mengambil Keputusan Dengan Pertimbangan Tetap Kita Harus Mengutamakan Kementingan Umum Kementingan Umum Di sini Tentunya Ini adalah Terkait dengan Kementingan Sekolah Kementingan Sekolah Secara Umum Berarti Melibatkan Seluruh Sivitas Akademika Yang ada di Sekolah Baik itu Guru Siswa Komite Dan Tentunya Adalah Orang tua Nah Dengan Tetap Apa Mempertimbangkan Berbagai Hal Bagaimana Permasalahan Ini bisa Terselesaikan Demi Kepentingan Bersama Dan Jika Memang Itu Berbeda Dengan Apa yang Saya Harapkan Tetapi Demi Kepentingan Bersama Tadi Maka Saya akan Mengesampingkan Kepentingan Pribadi Atau Pendapat Pribadi Saya Selaku Kepala Sekolah Itu Mungkin Terima kasih Selanjutnya Pak Adi Dalam Pak Adi Mengambil Keputusan Langkah-langkah Atau Prosedur Seperti Apa Yang Biasa Pak Adi Lakukan Selama Ini Ada Prosedur Terima kasih Jadi Di setiap Pengambilan Keputusan Ataupun Kita Mensikapi Permasalahan Yang Ada Nah Ini Tentunya Juga Ada Beberapa Ranah Yang Harus Kita Pertimbangkan Yang Pertama Disitu Ada Prosedur Aturan Kemudian Juga Ada Prosedur Sosial Dan Prosedur Kompetensinya Lalu Bagaimana Langkah-langkah Yang Harus Kita Ambil Dalam Mensikapi Perbedaan Pendapat Ataupun Permasalahan Yang Ada Yang Pertama Kita Akan Melakukan Analisis Melakukan Analisis Permasalahan Yang Ada Kita Identifikasi Dulu Permasalahan Ini Sifatnya Masih Sedang Atau Biasa Saja Atau Mungkin Sudah Permasalahan Yang Cukup Urgen Atau Harus Segera Diambil Keputusan Nah Ini Harus Kita Sikapi Kemudian Melakukan Komunikasi Diskusi Baik Dengan Manajemen Pimpinan Di sekolah Ataupun Dengan mitra Kita Yaitu Ada Komite Ada Eduka Yang Bisa Kita Libatkan Dalam Pengambilan Keputusan Tadi Sehingga Permasalahan Dilema Etika Tersebut Itu Akan Kita Ketahui Lebih Dalam Bagaimana Tentang Proses Ataupun Latar Belakang Terjadinya Permasalahan Tersebut Kemudian Kita Lakukan Dengan Diskusi Berikutnya Yaitu Dengan Para Setap Pimpinan Yang Ada Di sekolah Untuk Memberikan Masukan Yang Memberikan Masukan Masukan Yang Ada Sehingga Kita Dalam Pengambilan Keputusan Ini Tepat Sasaran Tepat Cara Kemudian Tepat Waktu Jangan Sampai Nanti Kita Tepat Sasarannya Tetapi Caranya Berbeda Ini Tidak Solutif Nah Tepat Sasaran Tepat Caranya Tapi Waktu Momennya Tidak Pas Ini Juga Akan Mempengaruhi Bagaimana Dalam Pengambilan Keputusan Nah Kalau Kita Mengambilnya Keputusannya Itu Lambat Ya Sudah Expire Jadi Tidak Ada Solutif Lagi Artinya Harus Tepat Karena Kebijakan Itu Bisa Jadi Ditunggu Orang Lain Ya Betul Jadi Kita Tidak Bisa Mengelur Waktu Makanya Kita Harus Identifikasi Dulu Permasalahan Ini Sifatnya Masih Ringan Sedang Atau Memang Sudah Urgen Selanjutnya Pak Nomor Empat Ini Pertanyaan Keempat Izin Hal Apa Saja Yang Pak Adi Selama Ini Anggap Efektif Dalam Mengambil Keputusan Pada Kasus Dilema Etika Yang Bapak Anggap Efektif Ini Apa Ketika Bapak Menghadapi Kasus Dilema Etika Oke Terima kasih Jadi Hal-hal Yang Mungkin Bisa Efektif Dalam Pengambilan Keputusan Pada Kasus Dilema Etika Dilema Itu kan Berarti Terjadi Suatu Pergoncangan Jadi Kita Kedepankan Komunikatif Jadi Apapun Bentuknya Jadi Tidak Ada Permasalahan Tidak Bisa Selesai Setiap Permasalahan Itu akan Selesai Jika Kita Lakukan Dengan Komunikasi Jadi Ketika Komunikasi Sudah Mampet Tidak Berjalan Maka Sebenarnya Disitulah Permasalahannya Jadi Awal mulai Permasalahan Itu Karena Tidak Terjadinya Komunikasi Dan Ini Yang Harus Kita Hindari Di Dalam Lingkungan Kerja Kita Dalam Lingkungan Kepemimpinan Kita Yaitu Sifat Komunikatif Ini Jadi Perlunya Dilakukan Sebuah Komunikasi Yang Bersifat Humanis Humanis Kita Pendekatan Sosial Karena Ketika Ketika Ajak Bicara Dalam Kondisi Mungkin Dia Sedang Emosi Ataupun Dalam Tingkat Kejenuhan Apapun Yang kita Sampaikan Tidak Sampai Tidak Tidak Nyambung Maka Kita Harus Tadi Melihat Kondisi Humanis Apakah Memang Pas Ini Saatnya Kita Lakukan Komunikasi Dengan Pihak Tersebut Maka Harus Kita Sikapi Dulu Kemudian Juga Yang Kedua Dalam Komunikasi Itu Kita Harus Sifatnya Dua Arah Tidak Hanya Kita Menyampaikan Terus Tetapi Bagaimana Kita Juga Mau Mendengarkan Pendapat Dari Orang Lain Baik Itu Yang Mungkin Merasa Benar Ya Kalau Menurut Kalian Kita Benar Dan Menurut Kita Itu Salah Ya Kita Dengarkan Dulu Pendapatnya Dari Masing-masing Pihak Yang Terlibat Dalam Permasalahan Dilema Etika Ini Kemudian Dengan Komunikasi Yang Baik Maka Keputusan Yang Kita Ambil Ini Bisa Diterima Oleh Kedua Belah Pihak Bisa Diterima Oleh Kedua Belah Pihak Sehingga Semua Pihak Yang Mengalami Permasalahan Ataupun Mengalami Dilema Etika Tadi Itu Bisa Menerima Semua Legowo Bahasanya Jadi Kalau Dalam Kepimpinan Kepala Sekolah Itu Ada Kompetensi Kepribadian Nah Ini Kepribadian Kita Seperti Apa Karena Terkadang Kita mudah Menyampaikan Tetapi Pribadi Kita Sendiri Belum Pas Belum Pas Tidak Bisa Menjadi Sorry Toladan Tidak Bisa Menjadi Contoh Ini Jadi Kita Dulu Yang Harus Menunjukkan Bahwa Oh Ketika Saya Mengambil Keputusan Ini Ini Kita Bisa Untuk Melaksanakannya Kemudian Juga Ada Kompetensi Managerial Kompetensi Managerial Bagaimana Kita Mengelola Termaju Dalam Kasus Ini Dalam Management Konflik Terjadinya Permasalahan Bagaimana Kita Mengelola Ataupun Mengelola Memanage Sebuah Permasalahan Ini Menjadi Sebuah Potensi Yang Baik Jadi Ketika Kalau Tadi Kalau Kita Tidak Pernah Ditempah Masalah Maka Kita Ya Hanya Enjoy Lurus Sama Sama Ketika Kita Kepandai Besi Seorang Empu Seorang Pandai Besi Itu Akan Membuat Pisau Yang Tajam Itu Ditempah Dibakar Dipukul Dicelupkan Ke air Berkali-kali Sampai Hasilnya Menjadi Sebuah Pisau Ataupun Pedang Yang Tajam Tapi Kalau Hanya Ditempah Sekali Kemudian Dipakai Ya Mungkin Hanya Berapa Kali Dipakai Akan Tumpul Ketika Konflik Kerasah Pun Sama Maka Itulah Manajemen Konflik Yang Ada Di Dalam Sekolah Kita Nah Itu Perlu Juga Bagaimana Dari Perbedaan Pendapat Ini Justru Itu Menjadi Sebuah Potensi Potensi Yang Ada Di Sekolah Kita Kemudian Juga Ada Kompetensi Dalam Bentuk Kewirausahaan Kewirausahaan Ini Juga Harus Kita Ketalkan Dalam Sekolah Itu Nah Pada Seorang Pemimpin Yang Ulet Ya Maka Kalau Kami Di Tulang Bang Batin Ada Filosof Nenemo Nemen Nedes Nrimo Nemen Itu Berarti Tidak Pernah Putus Asa Harus Bekerja Keras Harus Nemen Nemen Harus Bekerja Keras Ulet Kemudian Nedes Nedes Itu Ketika Jatuh Namanya Kita Berusaha Jatuh Bangkit Lagi Jatuh Bangkit Lagi Justru Disitulah Kita Akan Ditempa Menjadi Seorang Pemimpin Yang Tangguh Kemudian Nrimo Setelah Kita Berusaha Tidak Putus Asa Maka Kembalikan Semuanya Kepada Allah Subhanallah Kita Nrimo Nrimo Dalam Artinya Disini Berdoa Bertalakal Pada Allah Subhanallah Apapun Yang Kita Lakukan Ini Semua Bermuara Kepada Allah Subhanallah Nrimo Sebagai Filosof Masyarakat Tulangbang Barat Ini Selalu Dikemakan Masyarakat Khususnya Tulangbang Barat Punya Jiwa Kalau Dalam Kita Wira Usaha Kalau Disini Jiwa Nenemo Tadi Itu Harus Dikembangkan Kemudian Kompetensi Supervisi Supervisi Salah Satunya Adalah Ini Kita Tidak Hanya Supervisi Akademik Tapi Supervisi Sosial Supervisi Sosial Adalah Contohnya Ini Ketika Terjadi Perbedaan Pemasalahan Dalam Sekolah Kemudian Terjadi Dilema Etika Yang Ada Dalam Sekolah Terdikut Maka Kita Harus Mengambil Sikap Kemudian Yang Berikutnya Adalah Ini Yang Yang Harus Dimiliki Seorang Pemimpin Adalah Kompetensi Sosial Nah Salah Satunya Tadi Bagaimana Kita Membangun Kompetensi Sosial Ini Di Dalam Sekolah Kita Agar Benar-benar Terjadi Komunikasi Yang Baik Terjadi Komunikasi Yang Baik Sehingga Dengan Proses Komunikasi Tersebut Bisa Dilakukan Dengan Baik Dan Pendekatan Personal Pun Itu Dalam Rapat-rapat Baik Yang Sifatnya Resmi Ya Atau Formal Atau Juga Non-formal Non-formal Itu Dalam Sebuah Kongko-kongko Mungkin Di kantin Atau Dengan Bahasane Ngopi Bareng Kita Ngobrol Itu Lebih Santai Nah Disitulah Kadang-kadang Bisa Tersampaikan Oh Ini Pak Permasalahan Yang ada Di kita Seperti ini Kami Ingin Berkembang Tetapi Ada Kendala Seperti ini Bagaimana solusinya Justru Kadang-kadang Dengan Komunikasi Yang Unformal Itu Bisa Muncul Hal-hal Yang Mungkin Dalam Formal Platformal Kadang-kadang Tidak Tersampaikan Justru Dengan Kondisi Kondisi Yang Sifatnya Non-formal Ini Malah Kan Muncul Sehingga Secara Psikologi Teman-teman Itu Merasa Dihargai Bahasane Diwongke Apapun Pendapatnya Kita Dengarkan Dulu Sehingga Keputus Yang kita Ambil Itu Benar-benar Bisa Tepat Sasaran Kemudian Tepat Caranya Dan Tepat Waktunya Nah Itu Mungkin Pak Dede Terima kasih Semangatnya Dari Tulang Bawang Sekarang Nampai Bandar Lampung Jadi Semboyan Nampai Bandar Lampung Selanjutnya Pak Adik Yang Kelima Hal Apa Saja Yang Selama Ini Merupakan Tantangan Dalam Pengambilan Keputusan Pada Kasus D5 E3 Hal Yang Menurut Pak Adini Yang Menantang Dalam Mengambil Keputusan Itu Apa Oke Terima kasih Jadi Kalau Dalam Analisis SWOT Nah Itu kan Ada Ada Kekuatan Ada Kekuatan Bagaimana Kekuatan Itu Peluang Hambatan Itu Semuanya Kan Akan Menjadi Sebuah Potensi Nah Sehingga Apa yang menjadi tantangan Di kita Ataupun Hambatan-hambatan Yang ada Dalam Pengambilan Keputusan Itu Ya kita Anggap Bahwa Itu Sebenarnya Bukan Tantangan Tapi Sebuah Peluang Jadi Kita Rubah Yang Dulunya Tantangan Atau Hambatan Itu Menjadi Sebuah Peluang Untuk Berprestasi Maka Selalu Kami Galakkan Kalau Di sekolah Saya Itu Dulu Itu Namanya Jargon Berkarya Dan Berprestasi Jadi Apapun Bentuknya Ya apapun Bentuknya Itu Kita Selalu Pemandangkan Berkarya Dan Berprestasi Jadi Walaupun Apa Bahasanya Itu ada Kendala Dan Sebagainya Nah Itu Kita Berupaya Bagaimana Kendala Hambatan Tantangan Ada Itu Menjadi Sebuah Karya Dan Karya Itu Menjadi Sebuah Prestasi Nah Begitupun Ketika Dalam Pengambilan Keputusan Di Sini Dalam Pengambilan Keputusan Di Sini Hambatan Ataupun Tantangan Yang Ada Nah Ini Biasanya Ada Di Dalam Baik Itu Tantangan Ataupun Hambatan Internal Maupun External Yang Internal Ini Baik Itu Dari Bapak Ibu Dewan Guru Nah Ini Biasanya Terjadinya Apa Pengkastaan Nah Contoh Misalkan Di Disitu Ada Guru Tetap Atau Guru ASN Atau Guru BNS Ada Guru Honorer Nah Ini Ini Kadang Menimbulkan Terjadinya Dilema Ya Dalam Mengambilan Keputusan Maka Saya Di Sekolah Itu Selalu Menomor Dua kan Status Kasta Ini Jadi Status Kita Ketika Berada Di Sekolah Sama Kita Selaku Pendidik Sama Statusnya Tugas Kita Kita Sama Hanya Status Sosial Di Dalam Kepegawaian Saja Yang Membedakan Ada 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 PNS Ada Yang Monore Tetapi Secara Umum Tugas Dan Fungsi Pendidik Itu Sama Nah Itu Yang Perlu Kita Tanamkan Sehingga Space Perbedaan Ini Ini Tidak Berkembang Nah Kemudian Yang Kedua Adalah Terjadinya Perbedaan Strata Sosial Dalam Status Usia Ada Namanya Guru Senior Ada Guru Junior Ini Yang Kadang-kadang Juga Nimbulkan Kendara Jadi Apalagi Seperti Saya Yang Secara Usia Juga Bisa Dibilang Masih Kekulung Muda Nah Di dalam Komunitas Di sekolah Saya Ada Mungkin Lebih Lebih Tua Usianya Lebih Senior Secara Usia Dibandingkan Saya Tetapi Tetap Kita Berpergang Teguh Bahwa Kita Punya Lima Kompeten Tadi Baik Itu Kepribadian Dan Secara Sosial Beliau Yang Secara Usia Lebih Tua Tetap Kita Hargai Kita Tempatkan Beliau Sebagai Orang Yang Lebih Tua Jangan Sampai Bahasanya Sing Tua Orang Roso Tua Sing Nom Orang Roso Nom Nah Itu Bahaya Jadi Tetap Yang Tua Itu Kita Tuakan Dalam Status Usia Tetapi Dalam Kepemimpinan Tetap Sesuai Dengan Tupok Sih Masing Masing Ketika Kita Sebagai Pemimpin Ya Kita Harus Tegas Dalam Menegakkan Aturan Yang Ada Ketika Waktunya Mengajar Ya Jangan Sungkan Untuk Menegur Tetapi Tetap Dengan Cara Yang Santun Mohon Maaf Bapak Ibu Ini Waktu Untuk Pembelajaran Sudah Mulai Silahkan Untuk Masuk Ke Kelas Atau Tempat Belajarnya Masing-masing Kalau Bapak Ibu Bapak Ibu Ini Tidak Masuk Ketersumbungan Itu Justru Akan Memunculkan Masalah Baru Bukan Yang Menyelesaikan Masalah Justru Akan Menimbulkan Masalah Baru Kemudian Yang Berikutnya Adalah Keteladanan Jadi Aturan-aturan Yang Sudah Kita Buat Bersama Itu Ya Saya Selaku Pemimpin Di sekolah Harus Bisa Memberikan Teladan Kalau Misalkan Saya Saat Ini Menjargokan SMK Satu Kenanga Berseri Apa Berseri Dan Religi Sehat Dan Religi Nah Disitu Harus Kita Contohkan Bagaimana Mengkondisikan Ruang Sekolah Kita Tempat Kegiatan Kita Tempat Kerja Kita Itu Bersih Ya Bersih Contoh Misalkan Sebelum Mengajar Selalu Saya Himbo Bapak Ibu Sebelum Kita Mulai Membelajaran Ruangkan Waktu 3-5 Menit Untuk Mengkondisikan Ruang Kelasnya Ruang Belajarnya Baik Itu Di Begal Di Lab Di Lakan Sebagainya Itu Dalam Kondisi Bersih Kalau Kita Sudah Melihat Kondisi Bersih Maka Nyaman Untuk Belajar Kita Mengajar Nyaman Ya Peserta Didik Itu Juga Akan Nyaman Dalam Menerima Materi Yang Diberikan Nah Ini Yang Harus Kita Sikapi Jadi Keteladanan Keteladanan Kemudian Integritas Kemudian Juga Rasa Percaya Diri Ya Performa Kita Performa Kita Juga Penting Ya Kalau Kita Masuk Ke Sekolah Pakainya Tidak Rapi Tidak Enak Dipandang Ya Guru-guru Kita Siswa Kita Juga Meniru Kita Karena Sesungguhnya Siswa Itu Peniru Yang Ulung Apa Yang Dilakukan Pemimpin Gurunya Ya Itu Yang Yang Ditiru Karena Guru Di Sekolah Itu Sesungguhnya Orang Tua Mereka Yang Ada Di Sekolah Wakil Dari Orang Tua Kandung Mereka Bapak Ibu Mereka Kandung Yang Ada Di Rumah Jadi Kandala yang Ada Itu Ya Terima kasih Pak Pak Di Luar Luar Biasa Tadi Disampaikan Bahwa Ternyata Kita Ini Ya Sebagai Serang Pemimpin Yang Tidak Sekedar Hanya Menyuruh Saja Tetapi Harus Menjadi Teladan Kalau Kita Meminta Orang Disiplin Ya Kitanya Harus Disiplin Kita Harus Konsekuen Kemudian Selanjutnya Pak Adih Yang Pertanyaan Saya Yang Kenam Pak Adih Apakah Pak Adih Memiliki Ketika Sebuah Apa Ada Masalah Itu Ketika Ada Masalah Itu Apakah Pak Adih Memiliki Jadwal Tertentu Untuk Menyelesaikan Dlima Misalnya Etika Apakah Langsung Menyelesaikan Di tempat Atau Memiliki Jadwal Yang Kemudian Prosedur Seperti Apa Yang Pak Adih Jalankan Ketika Menghadapi Sebuah Masalah Oke Terima kasih Pak Didi Jadi Untuk Time Schedule Atau Action Plan Dari Kegiatan Sekolah Kan Kita Ada Program Kerja Program Kerja Kepala Sekolah Jadi Kita Buatkan Job Description Dari Masing Pimpinan Sekolah Dari Kepala Sekolah Lakhir Kepala Sekolah Ketua Jurusan Kepala Yumi Dan Seterusnya Kita Buatkan Job Masing Masing Termasuk Dalam Penanganan Ketika Terjadi Masalah Atau Kendala Nah Itu Pun Berjenjang Permasalahan Yang Ada Misalkan Di Kesiswaan Ya Maka Dari Tim Kesiswaan Dari Dari BK Dari BK Sampai Waka Kesiswaan Itu Akan Menang Proses Terlebih Dahulu Kemudian Permasalahan Yang Ada Di Bapak Ibu Guru Nah Kita Ada Bagian Sumber Daya Manusia Nah Disitu Juga Akan Berperan Dari Manajemen Mutu Kemudian Ketenagaan Nah Kemudian Di Waka MSDM Ini Juga Akan Berproses Ketika Permasalahan Itu Sudah Sampai Di Waka MSDM Dan Belum Selesai Maka Endingnya Ada Di Kepala Sekolah Sebagai Edition Makernya Sehingga Secara Terjadwal Kami Ada Evaluasi Baik Itu Yang Bersifat Insidentil Ini Dalam bentuk Briefing Itu Saya Selalu Melakukan Dan Ini Random Karena Kalau Terjadwal Itu Kadang-kadang Sudah Mengidentifikasi Ini Bapak Ibu Guru Tapi Kalau Kita Buat Random Nah Tiba-tiba Dipanggil Kita Ajak Briefing Dari Staff Pimpinan Manajemen Sekolah Dari Waka KTU Kemudian Ada Kajun Kita Kumpulkan Kita Evaluasi Ini Random Kemudian Ada Yang Sifatnya Mingguan Ini Memang Kita Ada Jadwal Mingguan Ini Kita Dalam Bentuk Rapat Evaluasi Mingguan Kemudian Ada Yang Bersifat Rapat Bulanan Rapat Bulanan Ini Menyeluruh Seluruh Apa Tenaga Pendidik Dan Kemenidik Anda Di Sekolah Itu Selalu Saya Buat Rapat Bulanan Saya Jantarkan Rapat Bulanan Biasanya Ini Di Akhir Bulan Kita Rapatkan Bulanan Evaluasi Seluruh Kegiatan Semuanya Semua Kegiatan Nah Disitulah Bara nanti Akan Muncul Pendapat Pendapat Kemudian Perbedaan Pendapat Dari Masing-masing Bapak Ibu Guru Tenaga Pendidikan Di sekolah Itu Menyampaikan Nah Ini Kita Carikan Solusi Bersama Dan Dasarnya Sudah Kita Lakukan Tadi Dari Briefing Random Tadi Secara Tidak Terjadwal Kemudian Pertemuan Mingguan Ini Untuk Staff Pimpinan Nah Ini Dari Itu Sudah Terure Permasalahan Sehingga Di rapat Bulan Ini Tidak Akan Muncul Permasalahan Yang Besar Nah Ini Kemudian Ada Juga Namanya Rapat Triwulan Nah Triwulan Tengah Semester Kemudian Yang terakhir Adalah Rapat Akhir Semester Ini Biasanya Kita Kemas Baik Itu Rapat Semester Ataupun Rapat Kenaikan Kelas Ataupun Rapat Kelulusan Ini Kita Akan Sampaikan Seperti Itu Terima kasih Pak Adi Tadi Sampaikan Pak Adi Berarti Pak Adi Mempunyai Tata Kala Atau Tata Waktu Atau Jadwal Ya Ya Itu Diharapkan Mampu Manajemen Mengorganisasi Dari Permasalahan Supaya Tau Tau Jangan Sampai Kita Tidak Punya Jadwal Terus Di akhir Tau Muncul Masalah Yang Besar Seperti Itu Baik Selanjutnya Pak Adi Yang Tujuh Pertanyaannya Jin Sebagai seorang Kepala sekolah Pak Adi Atau Adakah Seseorang Atau Faktor-faktor Apa yang Selama ini Mempermudah Membantu Pak Adi Dalam Mengambil Keputusan Dalam Kasus-kasus Dilema Etika Silahkan Pak Adi Artinya Ada Rekan Atau Yang Membantu Pak Adi Dalam Memutuskan Ketika Pak Adi Bertemu Dengan Dilema Etika Pak Adi Oke Terima kasih Pak Adi Jadi Seperti Yang saya Sampaikan Tadi Bahwa Kita Selaku Kepala Sekolah Ini Adalah Selaku Pemimpinan Pemimpin Pembelajaran Nah Sebagai Seorang Pemimpin Belajaran Nah Itu Kita Memberdayakan Seluruh Sumber Daya Manusia Yang Ada Di Sekolah Jadi Semua Sumber Daya Yang Ada Di Sekolah Itu Adalah Potensi Yang Ada Di Kita Dan Saya Selalu Menekankan Bahwa Jangan Pernah Malu Untuk Belajar Saya pun Tidak Malu Saya Bertanya Dengan Guru Saya Bertanya Bahkan Dengan Siswa Saya Bertanya Kalau Karena Setiap Kita Memiliki Keunggulan Masing-masing Dan Juga Memiliki Kekurangan Masing-masing Nah Ketika Kita Kurang Maka Kita Belajar Termasuk Potensi Yang Ada Di Sekolah Itu Bisa Kita Gali Jadi Ketika Ada Masalah Ketika Ada Masalah Di Sekolah Itu Seluruh SDM Yang Ada Di Sekolah Ini Akan Menjadi Apa Namanya Sumber Daya Manusia Yang Berpotensi Untuk Menyelesaikan Sesuai Dengan Jobnya Masing-masing Sesuai Dengan Tingkatannya Masing Tadi Seperti Saya Sampaikan Ketika Masalah Di Siswa Berarti Disitu Ada Perang Kesiswaan Ada Waka Kesiswaan Ada BK Ada Permasalahan Di Bidang Kurikulum Ada Administrasi Pendidikan Ada Waka Kurikulum Permasalahan Di Bidang Ketenagaan Ada Bidang Manajemen Mutu Ada Waka MSDM Kemudian Bagaimana Kita Ada Kendala Di Masyarakat Ada Kendala Di Industri Kita Ada Unit Produksi Ada Pengelola Gomasan Kita Berdayakan Semuanya Jadi Semuanya Bisa Bersama-sama Maka Ada Jadwal Kedua Yang selalu Saya Galakkan Di Sekolah Itu Kerjasama Dan Sama-sama Kerja Artinya Begini Kerjasama Kalau Tidak Diikuti Dengan Sama-sama Kerja Itu Akan Minggulnya Adalah Masing-masing Yakinlah Kerja Kelombok Itu Lima Orang Yang Kerja Lima Orang Anggota Kerjasama Itu Kalau Tidak Sama-sama Kerja Mungkin Kerja Hanya Satu Selesai Sipu Kerja Itu Selesai Tapi Yang Tidak Terlibat Itu Tidak Sama-sama Kerja Kerjasama Tidak Sama-sama Kerja Atau Sama-sama Kerja Tapi Tidak Kerjasama Semuanya Kerja Semuanya Kerja Masing-masing Kerja Tetapi Tidak Terkoordinir Nah Ini Juga Tidak Akan Menghasilkan Goal Yang Baik Jadi Kerjasama Dan Sama-sama Kerja Jangan Sampai Ada Istilah Kerjasama Tapi Numpang Bangi Tadi Numpang Bangi Ini Mungkin Pak Dima Dalam Perkulian Atau Dalam Masa Belajar Kelompok Belajar Kelompok Belajar Buat Kelompok Belajar Ada Tugas Ada PR Nah Satu Yang Mengerjakan Empat Yang Niru Aja Ini Tinggal Nyalir Kerja Kerjasama Tidak Sama-sama Kerja Nah Itu Makanya Selalu Saya Dorong Teman-teman Ini Kerjasama Dan Yang Di Sekolah Itu Menjadi Sebuah Potensi Baik Terima kasih Untuk Selanjutnya Pak Adi Pertanyaan Terakhir Dari Yang Pak Adi Sampaikan Tadi Pembelajaran Apa Yang Pak Adi Petik Dan Pengalaman Pak Adi Dalam Pengalaman Pak Adi Mengambil Keputusan Sekaligus Mungkin Sebagai Nasehat Kami Sebagai Anak Muda Yang Kemudian Masih Menimba Ilmu Dalam CGB Kira-kira Ada Saran Mungkin Bisa Disampaikan Sekalian Pak Adi Terima kasih Pak Adi Terima kasih Jadi Pak Didi Dan Kawan-kawan Guru Penggerak Yang Ada Di Provinsi Langkuh Khusususnya Perbedaan Itu Adalah Sunatuloh Artinya Pasti Ada Sekarang Ada Siang Ada Malam Ada Langit Ada Bumi Ada Laki-laki Ada Perempuan Itu Hal Yang Lumrah Pasti Terjadi Perbedaan Tidak Mungkin Semuanya Sama Ada Surga Ada Meraka Ada Ada Buruk Ada Besar Ada Kecil Itu Memang Sudah Ditatirkan Oleh Allah Seperti Itu Justru Dengan Perbedaan Itu Adalah Sebuah Apa Dari Saya katakan Sebagai Sebuah Harmoni Bahwa Perbedaan Atau Dalam Dilim Artika Merupakan Satu Hal Yang Lumprah Justru Dengan Adanya Perbedaan Itu Maka Terjadi Sebuah Harmoni Dinamika Dalam Sekolah Ini Ini Menjadi Lebih Baik Menjadi Sebuah Artikulasi Seni Artikulasi Seni Dalam Sebuah Kepemimpinan Menjadi Lebih Aktif Jadi Kalau Di Dalam Kelas Itu Semuanya Sama Diem Semua Tidak 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 Bagi Sosial Kontrol Kita Bagaimana Oh Ternyata Kebijakan Yang saya Ambil Ini Kurang Pas Di Kelompok Ini Lalu Bagaimana Kita Bisa Memkombinasikan Kemudian Akan Menimbulkan Keaktifan Kemudian Ketika Aktif Akan Kreatif Ketika Kreatif Maka Tadi Akan Muncul Karya Dan Prestasi Kemudian Yang Kedua Yang Tidak Kalah Pentingnya Dalam Menyelesaikan Stepper Masalah Adalah Dengan Komunikasi Tadi Kau Komunikasi Komunikasi Kita Mau Mendengarkan Pendapat Orang Lain Nah Dari Pendapat Orang Lain Itu Kita Bisa Mengambil Sebuah Kebijakan Sehingga Semua Yang Menerima Kebijakan Ini Bisa Algo Walaupun Tidak Secara Keseluruhan Kebijakan Itu Tapi Tentunya Dengan Kebijakan Yang Kita Ambil Tadi Dengan Memperhatikan Pendapat-pendapat Dari masing-masing Yang Memiliki Kepentingan Tadi Nah Ini akan Kita Satukan Dan Ini akan Menjadi Sebuah Kekuatan Kekuatan Bagi sekolah Dan Kekuatan Sebagai Kepala Sekolah Nah Itu Baik Luar Biasa Pak Adi Terima Kasih Banyak Atas Pengalamannya Pada Ini Banyak Sekali Semuanya Padat Sampai Apa Yang Mereview Pak Adi Tadi Pak Adi Menyampaikan Satu Yang Saya ingat Bahwa Tidak ada Masalah Yang tidak dapat Diselesaikan Itu Apa yang Disampaikan Pak Adi Mau Gilema Etika Bujukan Moral Intinya Tidak ada Masalah Yang tidak Bisa Diselesaikan Kuncinya Adalah Komunikasi Tadi Disampaikan Tadi Ditegaskan Berulangkali Bahwa Komunikasi Itu adalah Kuncinya Terus Kemudian Bagaimana Kita menghormati Orang tua Terus Kemudian Memaksimalkan Potensi Yang ada Di sekolah Terus Kemudian Setiap Mengambil Keputusan Selalu Melipatkan Warga Sekolah Terus Kemudian Prinsip Yang kemudian Digumalkan Dari Tulang bawang Yaitu Apa tadi Nedes Nemo 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 Nah itu Luar biasa Filosofi Yang luar biasa Terus Kemudian Banyak Tadi Masukan-masukan Dari Pak Adi Terima kasih Ilmunya Baik Pak Adi Widodo MTI Yang kami Hormati Kepala SMK Wai Kenanga Terima kasih banyak Atas Waktu yang diberikan Atas pertemuan Sore hari ini Di tengah-tengah Kesibukannya Semoga Pak Adi Sehat selalu Berserta keluarganya Sehat selalu Terus kemudian Digimik lancaran Dalam memimpin Sekolah Sekolahnya Dan membawa Sekolahnya Jauh lebih baik lagi Akan bisa Terkenal mungkin Atau Berprestasi Di tingkat nasional Terus kemudian Juga Apa Apa yang kita lakukan Semoga Ikhlas Dan kemudian Mendapatkan Ridho Allah SWT Menjadi amal Ibadah kita semua Terus kemudian Pukul ini Bulan puasa Saya mengucapkan Selamat berpuasa Bagi Pak Adi Dan keluarga Dan juga Cipitas SMK Wai Kenanga Salam dari Bandar Lampung Terus kemudian Dalam wawancara tadi Pak Adi Mungkin Ada kata Yang kurang berkenan Terima kasih Mohon maaf Sebelumnya Pasti ada hal-hal Yang kemudian Kurang berkenan Mohon maaf Yang sebesar Baik Mungkin itu Saja Pak Adi Wawancara kita Ujin Kita Akhiri Kita tutup Dengan bacaan Alhamdulillah Secara bersama-sama Pertemuan ini Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Didi Pak Adi Luar biasa Nanti Di lain waktu Nge-repotin Pak Adi lagi Ini Siap Siap Luar biasa Pak Adi Rekodnya Kalau ada Nanti bisa dibagi Pak Oh siap Nanti Salam untuk Kawan-kawan Untuk Guru-guru yang lain Selamat Sukses selalu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Luar biasa Mohon putus diri ya Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih